Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan bab usaha dan energi. Nah ini ada soal yang sangat menarik. Balok yang bermasa 1 kg dilepas di titik A dan meluncur pada lintasan seperti ditunjukkan gambar. Lintasan AB berupa bidang seperempat lingkaran yang licin, sedangkan bidang data PC kasar. Konsanta pegas 200 Nm dan pegas tertekan balok sejauh 10 cm. Bila percepatan gravitasi setempat 10 m2, maka koefisien gesek kinetis antara balok dengan bidang data sebesar berapa? Mari kita jawab. Nah ini sudah saya gambar ya, ini ada pegas yang tertekan balok, jadi balok itu pertama posisinya di titik A ya. Ini mula-mula dalam keadaan diam, karena dilepas saja, jadi mula-mula dalam keadaan diam, terus kemudian dia meluncur turun pada bidang seperempat lingkaran yang licin ini. Kemudian dia melewati bidang data kasar BC. Nah akhirnya balok ini menekan pegas. Nah setelah pegas tertekan sejauh delta X, baloknya diam, gitu ya, diam, sesaat. Nah baru nanti dia bergerak lagi ke kiri. Nah jadi di titik D nanti kecepatan balok itu 0 ya. Di titik A 0 kecepatannya, di titik D juga 0. Jadi ini yang diketahui dalam soal, masanya kan 1 kg masa baloknya. Kosa terpegas 200 Nm, nah pegasnya ini tertekan sejauh 10 cm atau 0,1 m. Percepatan gravitasi setempat adalah 10 m per sekon kwadrat. Perhatikan sekali lagi ya, kecepatan di A itu 0 karena baloknya dilepas. Kecepatan di D itu juga 0 karena pegasnya tertekan maksimum, diam sesaat nanti. Baru kemudian sedikit kembali ke arah kiri. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan hukum kekekalan energi total. Kalau hukum kekekalan energi mekanik, tidak bisa ya. Karena dalam gerakan benda dari A ke D ini ada gangguan gaya eksternal, gaya gesek dan gaya pegas. Jadi hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku di sini. Yang berlaku adalah hukum kekekalan energi total. Nah apa energi total itu? Energi total adalah jumlah antara energi mekanik dengan energi luar. Nah kalau energi mekanik itu adalah energi genetik dan energi potensial gravitasi, ya setengah mv kuadrat plus mgh itu. Nah sedangkan kalau energi luar, itu bisa energi gesekan atau mungkin juga energi potensial pegas. Nah kalau energi gesekan, ya gaya gesek dikalikan perpindahan. Nah kalau energi potensial pegas, ya setengah k delta x kuadrat. K konstanta pegas, delta x itu perubahan panjang pegasnya. Nah untuk memahami teori secara lebih mendalam, silahkan tonton video saya sebelum video ini ya. Saya sudah memposting masalah usaha energi satu bab penuh. Nah oke sekarang mari kita perhatikan di sini ya. Energi total di A itu sama dengan energi total di D. Nah kalau EM di A tidak sama dengan EM di D ya. Jadi energi mekaniknya tidak sama, tapi energi totalnya sama. Nah energi total di A kita lihat ya, energi total itu ada EK, ada EP gravitasi. EKnya tidak ada di A. Jadi energi genetiknya 0, terus kemudian energi potensialnya ada. Karena ada ketinggian terhadap bidang datar ini. Jadi acuan H saya memakai bidang datar BC itu ya. Nah terus kemudian kalau di A pegasnya tidak ada. Di A juga belum menggesek ya. Jadi energi gesekan itu tidak akan muncul di ruas kiri. Nah pasti nanti di ruas kanan. Nah sekarang perhatikan, jadi kalau begitu di titik A itu hanya ada energi potensial gravitasi. Nah pada saat benda di titik D ya, baloknya di titik D, energi genetiknya tidak ada, 0. Karena kecepatannya 0 kan ya. Nah terus kemudian dia pernah menggesek kan. Dia pernah menggesek, balok ini pernah menggesek. Jadi bidang BC itu kasar. Jadi ini kasar, dia pernah menggesek. Makanya nanti muncul energi gesekan di ruas kanan. Ya, ini energi gesekan. Nah terus kemudian juga balok ini menekan pegas. Berarti nanti karena pegasnya tertekan, di titik D ini juga akan ada energi potensial pegas. Ya. Oke. Jadi kalau EP-nya, EP gravitasinya ada nggak di sini? Nggak ada ya. Karena ini hanya 0. Acuan H diukur terhadap bidang mendatar BC ini. Jadi EP gravitasinya nggak ada, energi genetiknya nggak ada. Jadi di ruas kanan hanya muncul energi gesekan dan energi potensial pegas saja. Nah, EP di A itu adalah MGHA. Nah, energi gesek itu gaya gesek genetis dikalikan perpindahan. Nah, sedangkan energi potensial pegas itu adalah setengah K kali delta E kuadrat. Nah, begitu ya. Saya geser ke atas. Jadi sekarang, ini saya ganti HA-nya itu berapa? HA-nya itu adalah jari-jari dari seperempat lingkaran ini kan. Jarak sini ke situ. Itu R berarti. Jari-jari seperempat lingkaran. Kalau FK kita urekan MIUK kali N. Tapi benda ini bergerak pada bidang data. Jadi normalnya itu sama dengan berat bendanya. Berat benda itu M kali G ya. Berat baloknya. Nah, kalau S, panjang bidang yang kasar yang dilewati balok, itu kan dari B ke D ya. Dari B ke D. Karena dari B ke D, berarti jarak tempuhnya 1 ditambah delta X. Nah, itu ya. 1 ditambah dengan delta X. Nah, ditambah lagi setengah K delta X kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan bilangannya. Masa dari baloknya itu kan 1. G-nya itu 10 kan. R-nya 0,8 meter. Ini ya, 0,8. MIUK ditanyakan. M-nya 1 kilogram. G-nya adalah 10. Nah, delta X-nya saya isi 0,1. Ini yang diketahui dalam soal. Terus kemudian K-nya itu 200 Newton per meter. Delta X-nya 0,1. Dikwadratkan ya. Oke, saya geser ke atas. Ini kita hitung sekarang yang ruas gini ini 8. Nah, sedang yang ini 1,1 kali 10 kan 11 ya. Nah, ini adalah 10 pangkat min 2 dikalikan 100. Nah, itu kan 1. Jadi, kalau begitu 8 dikurangi 1 itu 7. MIUK kali 11. Jadi, kalau begitu, koefisien gesek kinetisnya adalah 7 per 11. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah B. Basic is very easy and fun. Terima kasih telah menonton!